Halo selamat pagi Good morning Jordan, good morning Albert Baik, silakan buka buku SPS IPA halaman 45 Sudah pukul 8.00 WIB Artinya kita sudah mulai pembelajaran online Baik, hari ini selasa 9 Februari 2021 Sebelum MIS melanjutkan di halaman 45 Sebelum MIS melanjutkan di halaman 45 Mengenai soal-soal MIS mau review sedikit mengenai pembelajaran hari Senin Yang kemarin Jadi, dilakukan dulu reviewnya MIS akan review mengenai manfaat pengaruh curah hujan Benar ya Manfaat pengaruh curah hujan Jadi, MIS review sedikit Untuk yang kemarin Ya, hari Senin Nah, jadi Manfaat pengaruh curah hujan itu Yaitu sumber air minum Sebagai salah satu sumber air minum Kenapa? Air hujan adalah air yang bersih Murni Tanpa ekstra zat kimia yang berbahaya Jadi, aman untuk diminum Begitu ya Nah, kemudian Setelah itu manfaatnya Manfaat pengaruh cuaca hujan Menjaga kelesarian hutan Kenapa? Karena iklim di Indonesia Paling besar pengaruhnya Untuk keberlangsungan kehidupan Makhluk di bumi Hutan Yang menjadi paru-paru dunia Jadi, kalau curah hujannya tinggi Otomatis Kehidupan tanaman akan menjadi Subur Ya, curah hujan yang tinggi Dapat berperan dalam Mengawal kesuburan tanah Di dalam wilayah hutan Jadi, fungsi hutan Adalah Dijadikan sebagai teknik Mencegah tanah longsor Kemudian bisa menangkal erosi tanah Ya, jadi tanahnya subur Kalau hujannya normal Ya, karena kalau musim kemarau Bisa keseringan Ya kan Tanahnya retak-retak Karena pas Tidak seimbang Kemarau panjang Jadi, harus sesetali boleh Hujan Gitu Ya Ini subur tanahnya Sehingga bisa menghasilkan Panen yang lebih Baik Ini peternya sudah mulai Menghasilkan panen ya Padi Kemudian Mulailah tumbuh kecambah Bibit baru Kenapa? Tanahnya subur Akibat curah hujan Oke, sekol Nah, yang terakhir Nanfaat curah hujan Seluruh bidang pertanian Cukup terbantu Artinya Hampir seluruh petani Sangat mengharapkan hujan Ya Karena Akan menolong pola tanam Sampai meningkatkan Kesuburan tanah mereka Ini sudah menanam bibit baru ya Miguel, Chelsea Nah, perhatikan Chelsea Ya, diperhatikan dulu Nah, ini sudah kelihatan Ini petaninya sudah mulai-mulai Menanam benih atau biji Ya Oke, next Yang terakhir Manfaat pengaruh cuaca hujan Yaitu bisa meningkatkan Kesuburan tanah Curah hujan yang tinggi Ini dapat berperan dalam Mengawal kesuburan tanah Sampai Menghasilkan hasil pertanian Yang maksimal Seperti ini Ini adalah Lahan sawah Ya Ini adalah Lahan-lahan sawah Yang memang Indonesia terkenal dengan Lahan pertanian Ya Oke Sampai sini dulu lah Dari halaman 44 Penjelasannya Lanjut Kita masuk hari ini Selasa ke halaman Berapa? Miguel Halo Miguel 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 Halaman berapa sekarang? Dilihat betulnya Ah iya Iya semangat Halaman 45 ya Sediakan pensil Nah ya Sediakan pensil Jadi kita mau bahas Banyak soal ini Benar gak? Mengenai cuaca Ya kan Chelsea? Nah sediakan pensilnya Chelsea Sudah? Nah Kalau sudah bahas Harus fokus Fokus diisi Jangan asal-asal isi Kita harus seragam Jangan kamu menyimpang jawabannya Karena Siapa tahu Nah dengar Siapa tahu Ini termasuk Bahan kita nanti Ya Mit Nah dengar ya Bahan mit nanti Oke Sekarang Miss mau Minta tolong dengan Chelsea Natali Chelsea Natali Iya Ayo kita bahas Nomor 1 yuk Chelsea Silahkan Chelsea Natali Keadaan udara Pada suatu tempat Dalam Jang Kelemah Itu Singkat disebut Cuaca Oke Lanjut Chelsea Daerah yang Mendapat Sinar matahari Secara penuh Dalam waktu Lama memiliki Cuaca cerah Oke Next Berikutnya Yang bukan termasuk Ciri cuaca cerah Adalah hujan Rintik 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 Awan terbentuk Dari air Di bumi Yang menguap Dan mengalami Pendinginan Di Atmosfer Gambar di bawah Ini menunjukkan Cuaca Berawan C Jenis awan Pada gambar Di samping Adalah Awan Cekumulus Pada Saat Cuaca cerah Jenis Pakaian Yang Paling Aman Dipakai Adalah Kaos Berbahan Katun Awan Awan Yang Mengumpulkan Gerimis Adalah Awan Status Matahari Bersinar Terang Dan Suhu Udara Lebih Tinggi Daripada Biasanya Keadaan Tersebut Menundukkan Cuaca Cerah Oke Lembaga Yang Memberikan Informasi Perkiraan Cuaca Di Indonesia Adalah ABMKG Oke Thank you Chelsea Sekarang Saya mau Ulang Saya mau Ulang Yang baca Itu Miguel Miguel Ayo Halo Good morning Selamat Pagi Selamat 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 Nanti Ya Baca Di Halaman 45 Ya Ayo Baca Ulang Silahkan Miguel Keadaan Keadaan Udara Pada Suatu Tempat Dalam Laku Singkat Disebut Cuaca Oke Terima kasih. 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 badan mitologi kemudian mitologi matologi Geo Geo Iya belajar lagi ya Miguel Oke nah yakin kamu sudah pasti bisa ya sekarang Miss mau pilih satu lagi deh ya Miss mau satu lagi yang jarang jauh-jauh misuruh carmelin coba nah carmelin parmelin aktivitasnya dulu sayang carmelin yuk Iya baca uang dulu ya Kak nomor satu yuk di halaman 45 baca ulang coba kamu baca yang kamu kawisi coba istriksa dulu keadaan keadaan udara pada suatu tempat dalam waktu singkat disebut cuaca daerah yang mendapat sinar matahari secara penuh dalam waktu lama memiliki cuaca cerah berikut yang bukan termasuk ciri cuaca cerah adalah hujan rintik-rintik awan terbentuk dari air di bumi yang mengulap dan mengalami pendinginan di atmosfer gambar di bawah ini menunjukkan cuaca berlawan jenis awan pada gambar di samping adalah awan kumulus pada saat cuaca cerah jenis pakaian yang paling nyaman dipakai adalah kaos berbahan kartun awan yang menimbulkan gerimis adalah awan seratus matahari bersinar terang dan suhu udara lebih tinggi daripada biasanya keadaan tersebut menunjukkan cuaca cerah lembaga yang memberikan informasi praktiraan cuaca di indonesia adalah BMKG karmelin coba kamu jelaskan kepanjangan dari BMKG badan meteorologi klimatologi geofisika ok misalnya apa tugas BMKG tugasnya apa masih ingat nggak tugasnya apa BMKG itu tugasnya apa ya BMKG itu masih ingat bimbelin baru beberapa hari ujian loh apa tugasnya BMKG ya ada yang saya ada yang masih ingat ada yang masih ingat mis mau pilih dulu deh mis mau pilih jeselin nah jeselin apa tugas BMKG masih ingat nggak kamu apa coba tugasnya waduh sudah lupa ayo ayo masih ingat nggak bertugas bertugas menerima laporan dari stasiun stasiun cuaca di darat laut udara dan satelit ya nah gitu dong oke sekarang jeselin jawab bagian B nah kita lanjutkan bagian B ya bagian B jawab ya nomor 1 silahkan baca jeselin 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 kenapa disilenskan disuruh baca loh coba ulang aktifkan lagi speakernya jeselin 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 awan yang bentuknya seperti gumpalan kapas adalah awan kumulus oke nomor 3 awan yang menunjukkan akan terjadi hujan lebat disertai guntur adalah jenis awan atau kumulus dan kumulus 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 ya nomor 4 ciri ciri cuaca dengan simbol gambar di samping adalah hujan berpetir pakaian berikut cocok digunakan saat cuaca hujan hujan Oke ini jaket ya misulang kembali ya Nah ini ada temennya belum selesai ini pasti Oke disulang kembali Jordan Joshua ayo Jordan baca ulang nomor satu bagian B Jordan Joshua tempat yang kuat ya air naik ke angkasa dan berkumpul menjadi awan awan yang bentuknya seperti balang kapas adalah awan kumulus awan yang menunjukkan akan terjadi hujan lebat disertai kultur adalah jenis awan jenis alkohol kumulus dan kumulung berpetir bisa baca ulang Jordan nomor tiga awan yang menunjukkan baca ulang Jordan baca yang kuat dulu Halo Jordan Wah kenapa disilentkan Jordan oke lah mis ganti ya Alfiano mis ganti Alfiano Alfiano yang menunjukkan akan terjadi hujan lebat disertai gunto adalah jenis awan atau kumulus dan kumulunis kumulunimbus oke nomor empat bisa dengan simbol gambar di samping adara hujan berpetir oke pakaian berikut cocok digunakan saat cuaca hujan oke terima kasih Alfiano oke satu lagi padelin Valencia padelin Valencia baca bagian B kamu udah isi belum ayo padelin baca aktifkan dulu speakernya padelin padelin ya disini panggil aktifkan dulu speakernya padelin padelin Valencia aktifkan dulu speakernya kamu 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 baca ya padelin kalau nggak mau baca bis ganti jadi bis gak lama-lama ya bis tanggir bolak-balik bukannya aktifkan speakernya malah diam saja bis ganti seangkai seangkai baca ulang seangkai nomor satu bagian B uap air oke uap air uap air akan naik ke angkasa dan berkempuan menjadi awan oke nomor dua awan yang bersuknya seperti bung palang ke atas adalah awan kumulun oke nomor tiga awan yang menunjukkan awan yang menunjukkan akan terjadi keizione sulunganke lebat dikenali gung adalah yang ús awan atau kumulun dan kumulun keluar oke nomor empat Oke, nomor 5 Oke, thank you ya Tehan Jadi udah kalau mis panggil itu langsung akibkan ya Oke Jangan malu-malu lah, udah kelas 3 malu-malu Kita lanjut halaman 48 Yuk kita bahas lagi soal berikutnya Geral Taridan sekarang, Geral Taridan Geral Taridan Oke, Geral Bahas ya Geral, soal nomor 1 di halaman 48 Silahkan baca Geral Keadaan udara pada suatu tempat dalam jangka waktu yang lama disebut D, iklim Bisa dimulai kita? Keadaan udara Keadaan udara pada suatu tempat dalam jangka waktu yang lama disebut iklim Oke, ini yang iklim ya Sekarang misalnya sama Geral Apa itu cuaca? Tadi kan iklim, apa itu cuaca? Masih ingat nggak? Keadaan udara pada suatu tempat dalam jangka waktu singkat Oke, Pintar masih ingat ya Terima kasih Oke, lanjut nomor 2 Berikut ini yang bukan penyebab terjadinya perbedaan suatu di suatu wilayah adalah Oke, jumlah penduduk Nangit tidak ditutupi awan dan matahari bersinar keli Merupakan jadi suatu terah Simbol cuaca pada gambar berikut Menunjukkan cuaca hujan berpetir Kumpulan uap air yang berada di langit disebut Awan Berikut ini yang bukan merupakan tanda Tanda akan turun hujan adalah Langit terang dan sinar matahari terada menengat Maksudu Air yang datu dari awan Yang telah membeku menjadi padat disebut hujan Jawabannya apa? Geral? Halo Geral? Tujuh Iya, benar Kita lanjut ya Geral Adanya awan kumulus Bilamin Menambahkan bahwa tuaca Terah Jenis awan di samping Tidak ada gambar di samping Tidak ada awan Hirus Pada saat Tidak ada awan Tidak ada awan Kita akan nyaman menggunakan baju Tidak ada awan Dan menyerah keringat Oke, terima kasih Geral Bagus ya Sekarang Miss mau tanya dengan Darisa Uli Darisa Uli Selamat pagi Darisa Uli Selamat pagi Miss Oke, Darisa Uli Ulangi baca ya Kita bahas soalnya dari halaman 48 ya Silakan Darisa Uli Keadaan udara pada suatu tempat Dalam jangka Waktu yang lama disebut Beiklim Kalau cuaca apa artinya Darisa? Sini yang bukan menyayapkan Perjadinya perbedaan cuaca Di suatu wilayah adalah Jumlah penduduk Langit tidak ditutupi Awan dan wadah hari bersinar Terik merupakan ciri cuaca acera Simbol cuaca pada gambar berikutnya Berikut menunjukkan cuaca D hujan berpetir Kumpulan uap air yang berada di langit disebut Aawan Berikut ini bukan merupakan tanda-tanda Akan turun hujan adalah D langit terang dan sinar matahari terasa menyengat Air yang jatuh dari awan yang telah membeku Menjadi padat disebut C salju Adanya awan humulus di langit menandakan bahwa cuaca dicerah Jenis awan pada gambar di samping adalah awan B sirus Pada saat cuaca panas kita akan nyaman mengenakan baju D tipis dan menyerup keringat Oke thank you dari saya Now Evelyn Ho Evelyn Ho baca ulang sekali lagi ya Evelyn Ho Siapa tahu ada temannya yang salah-salah isi Nah bisa dikoreksi ya Silahkan baca ulang Evelyn Ho Keadaan udara pada suatu tempat dalam jangka waktu yang lama disebut iklim Berikut ini yang bukan penyebab terjadinya perbedaan cuaca di suatu wilayah adalah Jumlah penduduk Langit tidak ditutupi awan dan matahari bersinar teri Merupakan ciri cuaca mendung Simbol cuaca pada gambar berikut Baca ulang nomor tiga Langit tidak ditutupi awan dan matahari bersinar teri Merupakan ciri cuaca cerah Nah yang salah jangan ya Yang salah diapus yang benar kamu tenta Oke Evelyn Ho lanjutkan Nomor empat Cukup cuaca pada gambar berikut menunjukkan cuaca hujan berpertir Kumpulan uap air yang berada di langit disebut awan Merupakan ini yang bukan berikut ini yang bukan merupakan tanda-tanda akan turun hujan adalah Langit beran dan sinam matahari terasa menyenggat Air yang jatuh dari awan yang telah membeku menjadi padat disebut salju Adanya awan kumulus di langit Menandakan bahwa cuaca hujan Jenis awan pada gambar berikut menunjukkan cuaca hujan berikut menandakan bahwa cuaca cerah Jangan yang salah Jenis awan pada gambar disamping Paham? Paham? Nah jangan asal-asal isi ya Harus teliti Lanjutkan Jenis awan pada gambar disamping adalah awan sirus Pada saat cuaca panas kita akan nyaman menyengatkan baju tipis yang merendap teringat Nah gitu ini kalau nggak misulang pasti ada yang salah ini jawabnya ya Nggak boleh ya Karena kita udah bahas pembahasan yang benar Nanti siapa tahu keluarlah untuk kisih-kisih ujian kamu nggak salah-salah jawab lagi Benar ya Sekarang mis mau pilih Lawispan Lawispan Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Oke baca yuk bagian B nya Indonesia Sinamata hari bersinar sepanjang hari menandakan bawah cuaca cerah Penguapan air di permukaan bumi oleh sinamata hari disebut evaporasi Jumbo cuaca pada gambar di bawah menunjukkan cuaca cerah berawan Pada saat hujan suhu udara terasa lebih secuk Bahan pakaian yang terbuat dari rambut dompah dan bisa dipakai saat suhu dingin disebut beramol Oke thank you Kenapa Jesselin tidak menulis Kenapa Jesselin tidak menulis Kenapa Jangan sempat nanti mitnya Jatuh ya tipanya ya Karena tidak menyimak ya Saya ulangi kembali Raspon Raspon biar yang dibaca ulang Harus teliti Disimak Jangan asal-asal isi Silahkan dibaca ulang Raspon Sinar matahari Sinar matahari bersinar sepanjang hari menandakan bawah cuaca cerah Penguapan air di permukaan bumi oleh sinar matahari disebut evaporasi Simbol cuaca pada gambar di bawah ini menunjukkan cuaca cerah berawan Pada saat hujan suhu udara terasa lebih sejuk Bahan pakaian yang terbuat dari rambut domba dan biasa dipakai saat suhu dingin disebut bahan mol Oke thank you Gaston Miss Notili kembali Felicia 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 Selamat pagi Selamat pagi Miss Oke silahkan baca ulang Felicia Sinar matahari bersinar sepanjang hari menandakan bahwa cuaca cerah Penguapan air di permukaan bumi oleh sinar matahari disebut evaporasi Simbol cuaca pada gambar di samping di bawah ini menunjukkan cuaca cerah berawan Saat hujan suhu udara terasa lebih sejuk Bahan pakaian yang terbuat dari rambut domba dan biasa dipakai saat suhu dingin disebut bahan mol ya Terima kasih Felicia Valeri Anggi Sekarang Valeri Anggi Silahkan Valeri Valeri Anggi Selamat pagi Jawab Jangan dan hari menandakan bahwa cuaca cerah Penguapan air di permukaan bumi oleh sinar matahari disebut evaporasi steam av haha Kita lanjutkan ya.